Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan Presiden No. 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah atau CPP pada tanggal 24 Oktober 2022. Dalam salinan perpres tersebut dijelaskan bahwa ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia perlu penguasaan dan pengelolaan CPP yang pelaksanaannya ditugaskan kepada BUMN. Berdasarkan belayah tersebut menetapkan cadangan pangan pemerintah terdiri atas 11 komoditas diantaranya beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ungas, telur ungas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Jenis cadangan pangan pemerintah berupa minyak goreng ditujukan untuk menjaga stabilitas harga di konsumen. CPP berupa pangan pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Ada pun, pangan pokok tertentu didefinisikan sebagai pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Meski demikian, Presiden dapat menentukan jenis pangan lainnya sebagai CPP, sebagaimana tertulis di Pasal 3 Ayat 4. Kendati menetapkan 11 komoditas, Pasal 3 Ayat 6 dalam perpres itu menyatakan tahap pertama penyelenggaraan CPP untuk beras, jagung, dan kedelai. Terkait dengan penyelenggaraan CPP, Pasal 5 menyebutkan bahwa Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CPP meliputi target sasaran penyaluran dan target pengadaan CPP. Untuk melaksanakan penyelenggaraan CPP yang meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran, pada Pasal 12 Ayat 1 tertulis pemerintah dapat menugaskan perum bulok dan atau BUMN Pangan. Namun, khusus untuk penyelenggaraan CPP pertama yakni beras, jagung, dan kedelai, pemerintah menugaskan bulok. Pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggaraan CPP bersumber dari APBN dan sumber dana lain yang sah.